Setiap artis tentu memiliki titik balik dan titik terendah dalam membangun karirnya. Begitu juga dengan penyanyi Kelvin Jeremy yang harus menelan kekecewaan lantaran gagal membuat video klip untuk single terbarunya yang berjudul Nostalgia. Kebetulan ini sedang mempromosikan single saya yang judulnya Nostalgia. Nah Nostalgia itu nanti akan menjadi judul album juga buat album ketiga saya. Waktu itu kita punya rencana di tahun 2017 ya. 2017 untuk bisa bikin video klip di rumah ini karena kan nuansanya semuanya gitu. Oh 2016, 2016 kita sempat mau bikin video klip di rumah ini gitu. Dan waktu itu ada calon sponsor yang untuk mau sponsorin pembuatan video klipnya gitu. Semuanya udah diset, semuanya udah cek lokasi segala macem. Tapi mungkin karena ya Tuhan punya rencana lain gitu ya, nggak jadi karena si calon sponsor tersebut mundur gitu. Nah itu menjadi titik terendah buat karir saya mungkin ya. Karena wah udah pede banget nih, udah mau bikin ini, bikin itu. Bahkan adegannya ruangan per ruangan udah dapet gitu. Walaupun sempat kecewa namun pelantun lagu 2 Cinta Satu Hati ini tidak menyerah begitu saja. Beruntung dengan tekadnya yang besar serta doa yang tidak pernah putus, ia pun dapat menyelesaikan video klip untuk single tersebut dan bangkit dari keterpurukannya. Ada support dari Korean Tourism Organization karena saya cerita juga background lagunya itu seperti apa, yang judulnya nostalgia ini terinspirasi dari apa, dan mereka setuju untuk mensupport saya buat video klip di Korea. Sampai jumpa di sondaran. Sampai jumpa di sondaran. Selamat malam.